Intro Selamat datang di channel Auto Driver Sebelum Anda menonton video ini, kami mohon maaf karena kesalahan teknis kualitas audio di video ini tidak begitu baik Untuk itu kami sediakan caption dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dapat Anda aktifkan via Youtube Halo pemirsa atau driver, di samping saya ini ada sebuah sedan yang spesial Sedan mewah yang memiliki kecepatan sangat hebat Biasanya pasar sedan super sporting ini kuasai oleh pabrikan Jerman dan bersaing ketat dengan pabrikan Inggris Tapi produk dari Italia ini bisa membuat sakit kepala para rivalnya dari Jerman dan Inggris Kita lihat seperti apa Sesuai dengan namanya Masrati Quattroporte Mobil ini memiliki konfigurasi 4 pintu Dia bentuknya sedan dan 4 pintu Quattroporte adalah bahasa Itali yang artinya 4 pintu Oke, karena ini sebuah Masrati yang dia merupakan sister company dari Ferrari Maka ada baiknya kita lihat apa yang ada di balik kapasit Tampilannya sudah mengintimidasi dari awal Dia ada tulisan V8, Masrati dan bentuknya yang sangat cantik dengan aksen warna merah Dan pada kenyataannya mesin ini memang dibuat di pabrik Ferrari Dan mengusung teknologi setara dengan si kuda jingkrak itu Mesin ini kapasitasnya 3800 cc V8 dengan 2 buah turbo Yang artinya tenaga bisa mencapai 530 hp dan torsinya 650 Nm Itu langsung menempatkan mobil ini menjadi lawan serius bagi Mercedes-AMG S63 Namun juga dibandingkan dengan Mercedes-AMG S-Class Bentuk eksterior dari mobil ini terlihat kobi atletis Dia lebih pipih dan dia terlihat sangat panjang Dan ini memang sesuai dengan nafas Masrati yang selalu membuat mobil sport Kalau Mercedes-Benz dia membuat mobil penumpang Kemudian belakangan dia membuat mobil yang kenyang Tapi kalau Masrati DNA-nya adalah sport dari awal Kemudian dia membuat sedan dengan DNA sport yang terlihat langsung dari eksteriornya Tapi satu ciri khas yang tidak ditinggalkan adalah Tiga buah insang di samping ini Yang ini adalah ciri khas dari Masrati Pelet ini bukanlah pelet standar Karena pelet standar mobil ini adalah 20 inci Tapi karena mobil test yang kami pinjang dari Masrati Jakarta ini Dan sejumlah option-option Maka pelet yang dipasang ini adalah pelet opsional 20 inci Dan memiliki lebar 245 mm di depan Sedangkan di belakang lebarnya bisa mencapai 285 mm Itu menggambarkan betapa mobil ini Karena memiliki tenaga yang sangat besar Membutuhkan ban juga yang lebar untuk menjaga traksinya ke jalan Karena mobil ini bukan 4 wheel drive Seperti heritage-nya Masrati Mobil ini memiliki mesin di depan dan menggerak di belakang Di bagian belakang kita bisa lihat emblem Quattro Porte di sini Dan emblem GTS di sebelah kiri GTS adalah varian tertinggi dari Quattro Porte Di bawahnya ada Quattro Porte S Yang menggunakan mesin 3000 cc V6 turbo Dengan tenaga 410 HP Di bawahnya lagi ada Masrati Quattro Porte Diesel Tapi masa iya kalau Anda membeli sebuah Masrati Anda membeli diesel Maka kami rasa bahwa GTS ini adalah salah satu varian yang paling menarik dari Quattro Porte Secara dimensi mobil ini memang lebih ramping dari Mercedes-Benz S-Class atau BMW seri 7 Dan kalau kita buka bagasinya Kita juga bisa melihat space yang ini besar Spacenya karena ini adalah sedan besar Tapi kalau dibandingkan rivalnya ini tidak terlalu besar Dia dangkal Walaupun memang jauh sampai dalam Tapi dia tidak terlalu dalam Sehingga kapasitas penyimpanannya tidak sebaik rival-rivalnya Mobil ini dibuat di Italia Yang konon katanya banyak mafia di Italia Tapi kayaknya mobil ini tidak cocok buat mafia Karena selain tadi saya bilang bahwa bagasinya sempit Tidak bisa buat menculik orang masukkan ke sini Dan kalaupun Anda bisa menculik orang masukkan ke bagasi Dia memiliki fitur pembuka bagasi dari dalam Ini juga sangat jarang saya temui Atau mobil sedan yang bisa dibuka bagasi dari dalam Ya mungkin ini peringatan buat para mafia Jangan beli mobil ini Karena musuh Anda bisa keluar dengan gampang dari belakang Sebagai sedan besar pastilah duduk belakang dari Maserati Quattro Porte ini luas Iya dia memang luas pasti banyak space di depan Dan Anda juga bisa mengatur bangku depan supaya maju Kemudian bangku yang Anda duduki juga bisa direbahkan Tapi memang kalau dibandingkan rivalnya seperti S-Class atau seri 7 Dia yang paling tidak luas di belakangnya Tetap sangat memadai Tapi tidak selega S-Class Untungnya duduknya itu cukup nyaman Dan mobil tes kami ini Sudah dilengkapi dengan option individual seat Jadi di tengahnya ini tidak bisa diduduki Di tengahnya ini ada laci Yang juga ada lighter 12V Ada listrik 12V di sini Kemudian juga ada pengatur AC individual kanan dan kiri Jadi secara total AC mobil ini adalah 4 zone Kalau misalnya mau makan Anda juga tinggal tarik Ada meja kecil Sebelum saya pindah ke depan Saya ingin memperlihatkan bahwa selain laci di tengah Dia juga ada laci di sandaran Dan juga dilengkapi dengan listrik 12V Serta USB Jadi USB tidak hanya di depan Tapi juga bisa diletakkan di belakang Jadi secara total mobil ini memiliki Listrik 12V di depan Di laci tengah Di belakang Serta di bagasi Artinya Anda kalau mau mengecharge gadget Di mobil ini akan sangat banyak tempatnya Langsung saja kita masuk Dia kiles smart key Jadi kita tinggal sentuh tuasnya Dia langsung membuka sendiri Dan kalau Anda lihat Dia pintunya tanpa pilar Depan belakang tidak ada pilar Ini menggambarkan karakter sport Dari Mas Rati yang sangat kental Masuk ke dalam kabinnya Dan Anda akan langsung disapa oleh Deretan material-material terbaik Apalagi mobil tes kami kali ini Sudah memiliki hampir semua opsi Yang dimiliki oleh Mas Rati Untuk quattro porte ini Sebut saja trim serat karbon Kulit dan bluetooth kualitas terbaik Audio dari Bauer & Wilkins Serta Mas Rati touch control Berukuran 8,4 inci Yaitu sistem multimedia Yang bisa dioperasikan dengan sentuhan Begitulah bagian pertama review Mas Rati quattro porte GPS dari kami Jangan lupa klik like Bila Anda menyukai video ini Serta komen Karena kami juga ingin mendengar pendapat Anda Sampai jumpa di bagian kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax